Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Risa, saham-saham yang direquest yang pertama ada Buka, kedua Gotoh, ketiga IMTK, keempat SCMA, kelima WIRG, ke enam MPPA, ke tujuh MLPL, ke delapan DMMX, ke sembilan Kios, dan terakhir MTDL. Langsung saja kesan pertama ada Buka yang ditutup, menguat 0,6% ke harga 334, kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu net buy memang di hari Jumat ada net sell sekali, kalau di ada broker summary-nya terlihat ada distribusi di hari Jumat, kalau dilihat selama seminggu kemarin itu hampir seimbang antara akumulasi dan distribusi untuk Buka, jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal untuk Buka ini menurut saya sudah di area resisten agak rawan, karena sudah berapa kali coba itu, 4 kali coba ya, resisten 340 terus gagal dilewat dan bisa berpeluang turun kemungkinan besar loh ya, tapi disclaimer on ya, dan kalaupun dia kembali retest area 310, 320 itu masih wajar, support kuatnya mana? 300, jangan turun dari itu untuk Buka. Jadi kalau misalnya buka tiba-tiba seminggu besok dia turun ke area 310, 300 itu marah menarik untuk spec buy, untuk di swing, risk reward-nya hitung aja sendiri dan ya yang penting dan yang pastinya, kalau yang menggunakan stop loss, cut kalau dia turun dari neckline imported alien soldernya di 300 ya. Target imported alien soldernya juga sudah tercapai. Nih, dari bottom dihitung ya, ini bottomnya ke neckline-nya ini. Ya, sempat tercapai sekali turun koreksi dan mantul. Kondisi seperti ini bisa juga seperti ini ya, untuk pergerakannya. Tarik bawah seperti ini. Hapus aja ya, kebanyakan gambar. Support kuat 300 itu harus dipertahankan. Pertahankan resistennya memang dia nyentuh 350 ya, cuman pakai minor resisten aja, 340 ini bisa dijaga nih. Atau seperti ini ya, dia bisa juga tarik trend dari bawah. Nah, mungkin bisa ada mantul di 320 nih untuk Buka. Kalau memang mau mempertahankan trend line up trendnya ini, support trend line. Bisa seperti ini pergerakannya, ya ini baru gambaran ya. Lihat, bereaksi itu saat keadaan market. Kalau dia jempol ini, yaudah. Untuk dia break, 340. Kemungkinan kecil dalam waktu dekat, malah bisa konsolidasi dulu di bawah, ngumpulin tenaga. Kuncinya, kalau mau memang masih up trend ke arah atas, ya konsolidasinya area ini aja. 300 sampai 340. Kalau dia jempol 300, yaudah. Potensinya gagal. Buka ya. Apakah bisa beli dari sekarang ini risk-nya udah besar ya. Karena ini ya bisa di area pucuk. Takutnya dibawa turun, itu aja. Kalau dilihat weekly-nya, weekly-nya juga ini. Lihat, candle doji di area resisten. Itu bisa juga neckline. Ya, 340 itu neckline sebelumnya nih. Kalau ditarik dari jauh, seperti ini. Dan seperti itu, untuk buka, lebih ke white NC aja dulu. Sabar ya. Tunggu aja, dikasih kesempatan. Beli di harga bawah. Nawar aja, ini gap ini kemungkinan akan ditutup. Kalau dia ternyata jempol 330, 320-nya nih ya. Peluang besar nutup gap di 3. 308. Kalau jebol, 320-nya ini ya. Support minor. Jadi seperti itu. Untuk buka, langsung saja kesempatan kedua. Ada goto yang ditutup menguat 3,34%. Ke harga 334. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari pokok semarinya, goto masih diakumulasi. Kalau ditarik selama seminggu, ini juga ada akumulasi di goto. Jadi masih menarik untuk goto. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, goto itu berhasil break dari resisten 320. Itu naik lane juga. Sebelum dia turun dalam, sebelum dia naik tinggi, ini ya. Dia retest, naik. Habis itu dia coba turun, gagal, mantul. Turun, akhirnya jebol. Dan itu di break. Jadi, bisa dikatakan 320 ini support kuatnya trend jangka pendek. Jadi, kalau mau terus ke arah atas, harusnya bertahan. Dan bisa jadi. Goto ini dalam pembentukan web 3. Ini web 1, 2, swing low, konsol. Dan dia pelan-pelan naik. Targetnya masih sama, 400. Semoga akhir tahun tercapai untuk goto. Tapi sebagai trader, itu harus punya trading plan. Jangan lihat angka target saja. Itu kan target dan belum pasti sampai ke sana. Kalau yang trader swing trade, jangka-jangka pendek ya. Main-mainnya main-main pendek ya. Risk rewardnya juga dihitung ya nggak sampai 10%. Mungkin cuma di 5%, 6%. Jadi, seperti itu disesuaikan dengan profit resiko masing-masing. Seperti itu. Untuk goto, MACD-nya juga tajam mengarah ke atas. Cuma sayangnya dia naik itu dengan volume makin mengecil. Kalau dilihat candle weekly-nya, weekly-nya bagus. Setelah rejection 4 kali dan akhirnya dia break. Neckland 320. Jadi, seperti itu. Untuk goto, arahnya potensi masih ke atas. 320 itu jadi support. Kalau itu dia mantul, koreksi ke area itu. Itu yang menarik untuk spec buy. Masih ada juga bagus mengarah ke atas. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup tar koreksi 0,78% ke harga 1.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari pokok samarnya, IMTK ada sedikit distribusi. Langsung saja ke technical-nya. Sarat technical, IMTK yang waktu itu saya perkirakan memang akan mantul di 2.000. Ternyata jebol. Sempat mencoba naik yang memang sempat mantul di 2.000. Tapi nggak kuat dan akhirnya ya turun. Support terakhir ya, 1.800. Dan kalau dia udah di bawah 2.000. Berat lagi kalau dia naik ke atas. Ke atas 2.000. Paling konsolidasi area ini. Dan hati-hati kalau jebol ini makin lemah, makin turun lebih dalam. Jadi kalau pun ada yang spek buy di 2.000, ya cut dulu aja. Seharusnya 3%, 2,5% cut dulu. Nanti buy back di bawah. Kalau pun dia naik, ya biarin aja dulu ya. Karena beli di harga pertengahan ini menurut saya juga agak berisiko ya. Karena belum pasti dia naik lebih tinggi. Itu aja. Kecuali memang Senin ya. Senin dia break 2.000. Ya ada peluang lah. Tapi harus volume besar juga ya. Banyak indikator yang dilihat kalau dia break 2.000 Senin. Tapi kalau kondisi seperti ini, menurut saya walaupun ya. Walaupun koreksinya volume kecil. Tapi tetap dibawa turun masih. Arahnya 1.800. Mending wide NC aja dulu. Jangan nanggung beli di pertengahan. Memang ini ada support minor ya. Naik turunnya kan 100 poin. Ya bisa aja rebound. Cuman lebih baik dari dulu lah. IMTK. Sinyalnya juga membentuk dead cross mengarah ke bawah ya. Jadi ini gagal dia false breakout. Dan langsung saja kesan selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat 1.75% ke harga 232. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broken summernya, SCMA ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, SCMA juga belum menarik selama di bawah 2.40. Lebih menarik kalau dia sekali lagi tutup di atas 2.50. Itu aja ya. Saya udah cut loss ya. Udah nggak lihat lagi. Malah saya lihat karena ya memang nggak tahu kenapa pergerakannya ya banyak buangan. Ditarik, naik, buang. Tarik, naik, buang. Akhirnya jebol juga 2.40. Di tanggal 16 Agustus saya juga cut loss di tanggal itu. Jadi untuk SCMA lah, hindari dulu lah. Belum menarik. Mending belinya sekalian di 2.20 itu. Karena menurut saya sudah lemah. Kalau dia di bawah 2.40 itu lemah. Konfirmasinya 2.50. Lewat itu baru uptrend. Malahan peluang SCMA itu turun. Dia bisa bergerak di range harga ini aja. 2.20, 2.40. Tek-tok, tek-tok area ini ya. Itu bisa ya. Cuman perlu hati-hati lagi. Kalau dia jebol lagi 2.20-nya berarti turun lebih dalam. Makin lemah dia naik ke atas ya. Berarti perlu waktu mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan lagi baru bisa naik ya. Momentumnya apalagi kalau September nanti. ISG koreksi. Iya peluang besar SCMA bisa ke 200. Jadi hindari lah. Kalau di bawah 2.40 itu menurut saya kurang bagus ya. Kurang kuat untuk dia kembali rebound. Itu aja kalau ada yang nyangkut belum stop loss. Nggak masalah juga SCMA. Yang penting sabarin aja ya. Pokoknya seperti itu aja. Ya SCMA juga kan ada momentum. Mendapat hak siar piala dunia. Itu bisa jadi momentum nanti akhir tahun ya. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja kesem selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup tar koreksi 0,88% ke harga 560. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari BOKR SMR-nya WIRG diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical WIRG juga menurut saya ini hindari dulu. Karena ini dia gagal melewati 625 atau 600-nya ini ya. Bisa juga pakai 600 ya. Itu memang konfirmasinya 625 lewat itu baru uptrend. Jadi kalau mau memenang pendek bisa aja. Cuman resikonya lebih besar ya. Memang dia ini lagi di area support minor 550-560. Cuman ya udah sekali gagal lewat ya. MA20. Tapi ya bisa aja dia konsolidasi range-nya ini. 550-600. Cuman selama di bawah 600 saya biasanya hindari. Apalagi di bawah MA20-nya. Memang bisa ada potensi naik. Cuman resikonya lebih besar. Saya tunggu aja dia kalau dia balik ke 500. Sampai 520. Area itu bisa diperhatikan lagi untuk WIRG ya. Jadi WIRG seperti itu. Trendnya udah lemah karena udah gagal bertahan. Di atas 600. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 206. Tar koreksi 0,96%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari pokok semarinya MPPA didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical MPPA juga ya udah lemah ya. Karena gagal mempertahankan pola embedded iron shoulder. Dan targetnya masih sama. Karena dia terus membentuk lower high. Lower low. Targetnya 200. Ya. Perubahan praksi harga. Jadi. Lebih baik wait and see aja dulu. Naik-naik tipis aja dia nih. Tapi. Di kondisi cat yang seperti ini ya. Range-nya cukup lebar dalam satu hari. Ya bisa aja dimampatin untuk scalping. Dan kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping. Bagaimana cara screening sahamnya. Bagaimana cara baca bit over. Bagaimana cara menganalisa time frame. Cat lebih kecil. Menganalisa bandormologi. Dan yang paling penting. Tahu dimana titik entry dan exitnya. Bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Bisa klik link yang ada di Depkursi. Atau di link bio Instagram Borneo Trader. Pilih yang kelas scalping. Dan. Ya bisa dimampatin lah. Cari profit-profit tipis aja. Nggak usah besar ya. Tapi kalau bisa konsisten. Tiap hari. Biar kecil-kecil juga ya. Bisa membesarkan. Dari kecil itu. Nanti Bapak Ibu bisa dapat profit yang lebih besar. Kenapa? Karena dari yang profit kecil itu. Bapak Ibu belajar. Cara mendapatkan profit kecil. Oh udah tau gimana cara mendapatkan profit besar. Tau pergerakan sahamnya saat itu. Melihat kondisi build over. Melihat kondisi cat. Dan itu yang bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk MPPA. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup. Terkoreksi 0,62% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari pokok semarinya. MLPL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical MLPL. Peluangnya menurut saya ya. Bisa jebol juga nih. Cuma hati-hati lah. Kalaupun ada yang beli di 160 besok. Pokoknya kalau tutup di bawah itu. 3% udah stop loss aja dulu. Kalau yang pakai stop loss. Yang kalau nggak pakai stop loss juga silahkan. Menurut saya ini. Pancingan aja nih. Biasanya doji-doji seperti ini. Nggak kuat ya. Tapi kalau sudah telajor. Ataupun yang nekat beli MLPL. Pokoknya ditutup di bawah 160. Out aja dulu. Karena MACD-nya juga mengasih mengarah ke bawah. Membentuk dead cross. Bercat di bawah 0 juga masih terbentuk. Memang volume-nya biasa aja ya. Kecuali Senin dia balik ke atas 165. 168 itu bagus. Hati-hati tuh. Kalau Senin dia jebol. 160. Rawan turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk MLPL. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada di MMX. Yang ditutup di harga 1295. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari pokok semangnya. Di MMX. Ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technical. Secara technical. Di MMX distribusi. Sudah momentumnya ya. Dia naik dari 200. 500. Dan sampai. 3.400. Ya wajar ya. Ini lihat. Yang naik ini. Dibawa naik terus ya. Dan akhirnya. Ya mulai distribusi. Ya seperti itu. Ya nggak mungkin. Kalau yang narik bawah nih. Tarik ngasih untung ke retail aja. Pasti ada rencana. Ada skenario nya. Untuk dia bagaimana cara. Mendistribusi barang. Yang hasil tarikan dari bawah ya. Namanya market. Bandar juga cari untung. Nggak hanya retail. Nah itu. Kalau nggak pakai stop loss. Kalau beruntung. Sam-sam lain. Yang seperti. Halnya kemarin ya. Apa yang saya bahas. Yang sebentar aja. Sebulan. Habis itu naik dah. Ini. Dari pucuk. 9 September. 2021. Setahun. Hampir setahun tuh. Masih plotting loss. Yang nggak pakai card loss. Ya ini. Kalau ketemu saham seperti ini. Mungkin nggak dia naik lagi ke atas harga tertingenya. Mungkin cuma nggak tahu kapan. Nah misalnya. Bapak Ibu. Perlu dana. Cepat. Saat. Setahun ke depan. Perlu dana. Dan sahamnya. Masih kondisi seperti ini. Ini kan. Bingung. Jual. Jual rugi. Nah. Seperti itu ya. Kalau niatnya trading itu. Kalau bisa pakai stop loss ya. Kalau takut rugi. Terus. Belajar. Bagaimana melihat. Teknikal. Membuat. Support resistance. Dengan dana yang kecil. Cuma di saham. Yang sering saya bilang itu ya. Bisa belajar. Dengan dana. Yang kecil. Pakai aja. Satu lot. Satu lot aja. Beli. Tes. Terus. Selama 3 bulan. Bagaimana strategi Bapak Ibu. Berjalan. Kalau win rate nya lebih bagus. Ya tingkat kan. Bisa tambah. Dana lagi. Karena semakin besar juga. Dana yang Bapak Ibu. Trading kan itu. Akan berpengaruh. Ke psikologis. Jadi. Fokus aja dulu. Ke win rate. Ya. Bagaimana. Bisa. Meminimalisir resiko. Jangan takut ketinggalan. Jangan mikirin dulu. Profitnya. Nilai nominal profit. Lebih berfokus. Ke win rate. Dan walaupun. Persentasenya kecil. Misalnya. Cuman di. Satu sampai lima persen. Win rate nya. Lebih banyak. Kalau dikumpul. Itu juga jadi besar. Kadang ya itu. Sama seperti saya dulu. Saya lebih berfokus. Ke. Nominal. Uangnya. Ya. Saya. Baunya. Uang kecil itu. Misalnya. Beli satu juta. Dapatnya. Sekali beli. Sekali profit. 20 persen. 30 persen. 50 persen. Jangan seperti itu ya. Fokus ke win rate nya. Misalnya. Biarpun 1 juta. Hari ini dapat 3 persen. Ya udah. Disyukurin besok. Terlari lagi. Kalau pun dapat 2 persen. Ya udah. Syukurin aja. Seperti itu. Dan jangan lupa juga. Stop loss nya. Harus disesuaikan. Kalau cari profit nya. 2 sampai 5 persen. Stop loss nya juga. 2 sampai 5 persen. Anggap aja. 1 banding 1 deh. Karena. Kalau kita. Mencari win rate. 1 banding 2. Itu resikonya lebih besar. Memang risk nya kecil. 1 kali. Profit nya 2 kali lebih besar. Tapi. Untuk mencapai profit. 2 kali lebih besar dari. Risk. Itu kan perlu waktu. Dan bisa aja. Di tengah jalan. Sahamnya kempes. Dan bagaimana strategi Bapak Ibu. Untuk meminimalisirnya. Misalnya. Sudah profit 3 persen. Mau profit 10 persen. Pasang auto stop loss. Atau pasang trailing stop. Ya. Biar kenapa. Biar gak balik BEP. Kalau sudah di atas 5 persen. Sampai balik BEP. Itu menurut saya sih. Hindari. Seperti itu ya. Pokoknya biarin. Kalaupun sisa 1 persen. 2 persen. TP aja. Syukurin. Daripada balik BEP. Kalau setelah TP. Ternyata dia naik lagi. Yaudah. Jangan dikejar dulu. Takutnya. Naik pancingan. Bapak Ibu beli lagi di harga atas. Eh. Dibawa turun lagi. Ternyata cuma pola dead cat pond. Ya. Hindari. Kalau sudah TP. Atau cari saham lain. Kecuali Bapak Ibu. Main scalping. Trading scalping. Ya. Bisa gak. Habis TP beli. Bisa. Tapi ada teknik belinya ya. Gak. Beli. Kejar harga. Ada titik-titik dimana. Yang bisa kita beli lagi. Itu saham. Nah. Kalau mau belajar. Ya itu. Bagaimana trading scalping. Ini kelihatan dia mantul dari 1200 dan. Itu sebelum dia naik tinggi juga naik land. Jadi. Untuk DMMX. Lebih baik. Hindari lah. Ngapain kejar saham downtrend. Kecuali Bapak Ibu. Cari momentum. Cuman ya ini. Bitopernya juga tipis ya. Menurut saya. Ya. Hindari lah. Masih banyak kok. Mending ini. Saham-saham konstruksi. Atau. Properti. Ya. Jadi seperti itu. Untuk DMMX. Hindari dulu. Langsung saja kesam selanjutnya. Ada kiosk yang ditutup. Menguat 5,6%. Ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing. Malah net sell. Kalau dilihat dari bokor semarnya. Kiosk. Ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical. Kiosk juga uptrend ya. Setelah dia berhasil break. Dari EMA 200-nya. Di 450. Dan perubahan praksi harga 500. Dipertahankan. Dan akhirnya. Break. Cuma ini udah di area resisten. Semenjak Desember 2021. 580. 600 itu resisten. Kuat. Dan peluang besar ya. Bisa ada koreksinya disitu. Jadi koreksinya. Sekarang gak ke 440. Kemungkinan ya. 540. Ini aja ya. Kalaupun koreksi. Ke 540. Ya. Bisa dia koreksi ke. 440. Tapi itu. Support kuatnya yang harus dipertahankan ya. 440. Ini neckline-nya yang harus dipertahankan ya. Nah. Ini kan ada gambaran sebelumnya. Bisa seperti ini pergerakannya. Dia gagal. Turun. Koreksi ya. Tapi. Kemungkinan besar. Di 500 ini mantu lagi. Bisa konsolidasi di atas ini. Tapi buruk-buruknya ya. Dia konsolidasinya di range yang cukup lebar. 440 support. Dan resisten. 600. Seperti itu. Untuk Kiosk. Volume juga meningkat signifikan. Kemungkinan bisa masih lanjut. Cuman hati-hati. Kecantol di 600 tuh. Bisa ada yang profit taking ya. Karena. Kiosk ini udah. Dari tanggal 4 Agustus. Terus naik. Dari 268. Dia sampai ke 565. Udah naik 100%. Jadi udah beggar tuh. Untuk Kiosk. Jadi sebaiknya hindari dulu. Kalau di area pucuk ya. Wait and see. Sabar. Tunggu aja. Kecuali Bapak Ibu bisa trading scalping. Teknik masuknya scalping. Tapi profitnya gak bisa besar. Paling mentok 2%-3% kalau beli di area pucuk. Seperti ini. Karena resikonya lebih tinggi. Kalau mau cari profit yang lebih besar. Seperti itu untuk kiosk. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup menguat 1,61% ke harga 630. Kalau dia transaksi asing. Net buy. Kalau dilihat dari pokok semarinya. MTDL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Setelah technical. MTDL apakah ini mencoba kembali reversal. Kalau kondisi seperti ini. Tarik trendnya dari atas. Ini lownya. Apakah ini pola patent flag. Ya kalau ini pola patent flag. Jangan turun lagi. Dari 560. Dan apakah ini habis setelah koreksi ABC. Ya itu banyak indikasi kan. Tapi yang terjadi nanti lihat price action. Karena ini baru indikasi. Dan kuncinya ini. 680. MA200nya di break itu. Lanjut. Kembali uptrend. Targetnya bahkan ya. Bisa hitung seperti ini. Targetnya. 800 lah ya. Neckline. Atau harga tertingginya. All time high-nya ini. Nah ini all time high-nya. Di 840. Atau 800 lah. Itu resisten kuat tuh. 8800. Jadi menarik nggak untuk MTDL? Menarik. Cuman kalau mau trading di harga sekarang itu. Siap nggak cut loss di bawah 600? Daripada dibawa ke 550. 560. Risknya besar. Kalau dibawa ke 560 nih. Cut lossnya 14%. Dan kalau mau main jangka menengah ya. Time frame-nya lebih panjang. Cuman resikonya tadi. Yang menurut saya. Bapak Ibu siap nggak? Resikonya bisa aja di tengah jalan dia kempes. Ya bagaimana strateginya lah. Kalau main-main pendek harusnya seperti ini aja. Pokoknya stop loss kalau dia jeboh 600. Udah lemah tuh. Karena dia di bawah EMA 20-nya lagi. Targetnya seperti ini nih. Kan nggak seimbang risk rewardnya. Karena memang sudah harganya agak tinggi. Harga belinya. Bagus dia tutup di atas EMA 20. Dan volume juga meningkat. Menurut saya ya. Senin tuh ada peluang ngangkat dulu. Rebound. Menguat MTDL. Kalau dilihat weekly-nya ya. Kita lihat weekly-nya. Nah weekly-nya juga bagus. Dua hari koreksi volume kecil. Dua minggu koreksi volume kecil ya. Harusnya minggu depan rebound. Targetnya bisa sampai uji 6.50 ya. Semoga break. Kalau MTDL. Cuman kondisinya liquid nggak ya. MTDL. Ya lumayan lah ya. Ini kios. Salah nih. Ini MTDL. Lumayan lah. Di seribuan. Ya bisa menarik untuk MTDL minggu depan. Retest trend line down trend-nya ini. Di 6.50. Ini salah nih. Di sini ya trend line down trend-nya jauh. Belum. Maaf. Belum ya. Pokoknya dia retest lagi. Resisten semenjak 9 Agustus nih. Dia akan retest itu. Ya lumayan tuh. Naiknya bisa 3 persenan. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk MTDL. Langsung saja kesam terakhir. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.670. Tar koreksi 0.74%. Kalau dilihat transaksi asing. Seminggu kemarin malah net sell. Karena kalau dilihat dari pokok semarinya. SRTG didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. SRTG menurut saya. Juga ada peluang untuk coba. Tetap rebound ya. 2.600 sepertinya dipertahankan. Cuman hati-hati nih. Kalau dia sampai jebol. Hari Senin 2.600. Itu berarti gak kuat. Kalau dia tutup di bawah itu. Kalau dilihat candle weekly-nya. Koreksi ya. Candle-nya hammer. Ekornya cukup panjang. Tapi biasa aja nih. Masih bisa direjek asal. Minggu depan. Dia hijau. Apalagi bisa dia tutup di atas 2.800. Itu lanjut ke atas. Dan kemungkinan. Kalau memang mau mempertahankan support. Atau neck length cup. And handle-nya ini. Bisa jadi seminggu ke depan. Masih konsolidasi. Range-nya 2.600 support. Dan resistance 2.800. Seperti itu. Untuk SRTG. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli. Menyimpan. Dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Didipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.